Pagelaran sepak bola antara Persewangi Banyuwangi menjamu Persipro Probolinggo yang berlangsung di Stadion Diponegoro selasa lalu. Pertandingan sengit ini harus berakhir dengan skor kacamata. Persewangi harus rela ditahan imbang oleh Persipro pada babak penyesian Liga 3. Meski diakui sama-sama kuat, namun skor tetap bertahan 0-0 hingga laga usai. Persewangi sebelumnya telah bertanding dengan lawan yang sama di kandang Probolinggo. Namun mereka dipaksa imbang dengan skor 2-2. Nampaknya, nasib serupa kembali menyapa Persewangi kalah menjamu Persipro pada hari selasa lalu. Permainan harus imbang dengan perolehan skor kacamata 0-0. Memang, pertandingan berlangsung sangat sengit. Kedua klub sepak bola tersebut saling merebut si kulit bundar dan menggiringnya menuju gawang lawan. Selama pertandingan terjadi, beberapa kali pergantian permain dari 2 kubu. Tercatat, 5 kartu kuning dikeluarkan oleh wasif, 2 kartu kuning diberikan kepada pemain Persewangi pada menit ke-32 dan ke-54. Persewangi diakui oleh Abdul Karim, sang pelatih telah melakukan banyak persiapan dan latihan sebelum menjamu Persipro di bumi bulambangan. Karena kita kota pemain kita terbatas, yang sudah terdaftar yang mengundurkan diri, ini yang pertama. Yang kedua, ada pemain kita yang minta kena akumulasi kartu, yaitu motornya adalah Mas Novan, adalah di tengah. Kita merasa memang di tengah kita mati, kalah di tengah. Tapi alhamdulillah untuk anak-anak itu masih dengan kekompakan, dengan minimnya pemain kita, bisa bertahan satu-satu itu. Sudah alhamdulillah kita lolos di putaran 16 besar. Nanti ke depannya kita akan evaluasi menambah pemain, mungkin karena kedisiplinan anak-anak, mungkin itu yang saya harapkan. Memasuki bawah 16 besar, ada tambahan berapa lagi, Pak? Yang akan di evaluasi berapa pemain? Kota saya, kota pemain kita yang terdaftar, insyaallah 25. Masih kita ada 5 kota pemain. Kalau itu memang Asprog menghendaki penambahan pemain. Karena kemarin begitu saya workshop di Surabaya, itu penambahan pemain itu di saat kita masuk Liga Nasional. Makanya kita maksimalkan pemain-pemain ini, nanti kita akan kita tambah porsi latihan. Karena kemarin anak-anak ini sudah fit, sangat fit kita. Puji coba kemana-mana sudah kita lakukan, namun karena ada pengunduran itu, kita sudah kita pulangkan, akhirnya bisik kita drop. Dan itu pun dadaan. Kalau kita ada selang waktu, mungkin 4 hari, 3 hari itu, anak-anak tidak seperti ini. Kita contoh saja di Lumajang, Tuhan rumah kita bisa menghadapi dengan ketenangan, main kita bebas, menang. Tak seperti persewangi, diakui oleh pelatih Pro Bolinggo Muhyie, bahwa permainan anak buahnya kurang maksimal, kurang tenang dan tidak prima. Meski mengaku tidak puas dengan permainan persipro, namun Muhyie tetap mengapresiasi anak buahnya. Bukan tenang saja, lebar. Apa emang beban? Sudah, dan saya arikkan kepada pemain, pemain Persiwangi Bajoie, dan pemain dari kesebuasan persipro, kita berusaha bagaimanapun, kalau waktunya kita berpengaruh, yang mereka lakukan, kami persilahkan untuk... Dengan ini, Persiwangi pun akhirnya lolos ke babak 16 besar Liga 3, dan siap melenggang ke babak selanjutnya. Rizky Ardian, Banyuwangi TV, melaporkan.